Oke, kita akan mengupas makna hakikat lagu ini secara mendalam Kalau bukan karena ilham Allah yang memimpaskanku Aku pun tidak akan tahu maknanya Sekarang kita akan mengupas Insablah wahai manusia Biklah dirimu bernogam Dunia hanya naungan Ketulah lukit keantuhan Ya, pesan mendalam dari lagu ini adalah diminta insaf yang sebesar-besarnya Yang setulus-tulusnya, yang seikhlas-ikhlasnya Ya, dalam artian disini Tobat Nasuhah Disinilah Di dalam Tobat Nasuhah ini pun Kita harus mendaklami makna dari Tobat Nasuhah itu Tobat Nasuhah tidak akan sempurna Kita lakukan tanpa kita melakukan bakyat kepada Imam Mahdi Tobat Nasuhah itu hanya bisa akan berjalan dengan sempurna Hanya berbakyat kepada Imam Mahdi Mustahil akan bisa melakukan yang namanya Tobat Nasuhah Jika dilakukan tanpa berbakyat dengan Imam Mahdi Oke, paham kan? Karena manusia tanpa bimbingan Pemimpin yang ada di dalam diri kita Pemimpin mahadiri kita Jangan mimpi, jangan harap akan sempurna melakukan Tobat Nasuhah itu Tidak akan sempurna Terima kasih hadirnya Terima kasih juga Untuk Gift sayangnya Moga berkah ya Amin Ya, jadi benar-benar Tobat Nasuhah Inilah yang disembunyikan di dalam lagu Insaplah wahai manusia Jika dirimu bernoda Dunia hanya naungan Tuk mahluk ciptaan Tuhan Dunia hanya sementara Teman Insaplah secara totalitas Tanpa berbakyat dengan Imam Mahdi Mustahil Akan bisa kita melakukan yang namanya insaf Tobatlah Tobatlah Kalau ingin aku menangis Ingin ku nangis Sejadi-jadinya Tapi ya Biarlah Tangis batin yang aku bisa Rasakan Hu Allah Hu Allah Ya, banyak-banyak Menzikirkan dalam hati Hu Allah ya Sering melakukan Hu Allah Hu Nafas ke atas Allah nafas ke bawah Hu Allah Hu Allah Insya Allah Allah akan memberikan jalan Untuk meniti Bagaimana Untuk kita bisa Tembus pengenalan diri Ke Allah Untuk bagaimana kita bisa Bertemu dengan mudah Dengan Imam Mahdi Yang ada di luar diri kita Mustahil kita bisa Mengenal diri secara sempurna Tanpa kita berbakyat Dengan Imam Mahdi Yang ada di luar diri kita Ya Untuk itulah Baginda Rasulullah Sallallahu salam Sangat Muwanti-wanti Sehingga Mengingatkan kita Dalam hadis beliau Sekalipun Merangkak di atas Salju Ya Allah Sehingga Dengan kata Yang Begitu Tragis Sekalipun Merangkak di atas Salju Berbakyatlah Dengan Imam Mahdi Maklum Imam Mahdi itu kan Gelar di alam gaib Ya Mustahil akan tahu Kalau Allah tidak memberi tahu Begitu loh Makanya Aduh Harus benar-benar Kita jaga Hati Pikiran Komentar Untuk mengirim emoji Yang Melecehkan Meremehkan Menghina Itu akan mendapat Balasan Titik zarah pun Apapun yang kita Lakukan di dunia ini Pasti akan mendapatkan Balasan Sudah banyak Hal-hal Yang diperlihatkan Sama Allah Terhadap Diriku ini Bagaimana Allah membalas Apa yang dilakukan Baik itu Ada Abah Telefon Semoga Terima kasih